Ikan mas merupakan jenis lauk yang paling banyak disukai dan dikonsumsi masyarakat Indonesia, mulai dari restoran mewah hingga warung-warung tenda di pinggir jalan, menyajikan jenis ikan ini sebagai salah satu menu makanannya. Namun, dibalik nikmatnya menyantap kuliner ikan mas, justru menjanjikan ancaman yang luar biasa di masa depan bagi Australia. Di Australia, ikan mas masuk kategori sebagai hama, berbagai macam upaya dilakukan pemerintah Australia untuk mensterilkan spesies ikan mas ini dari perairan Australia. Kenapa demikian, ikan mas adalah ikan liar yang menyebar begitu cepat di perairan air tawar Australia. Ikan mas seperti vakum cleaner, yang menyikat abis apapun yang berada di dasar perairan, ikan mas mengubah sungai, danau dan tempat ia tinggal menjadi berlumpur, hingga tidak ada tanaman akuatik yang bisa tumbuh di dasar perairan. Ikan mas pertama kali dibawa dan diperkenalkan di perairan Australia pada tahun 1858. Ikan yang pada awalnya diperuntukkan untuk keperluan pangan dan dipelihara di kolam tertutup, sampai akhirnya tidak sengaja terlepas di aliran sungai dan danau di beberapa daerah di Australia. Beberapa tahun setelahnya, ikan mas sudah menyebar dan mendominasi hampir di seluruh perairan Australia. Selain merusak ekosistem perairan air tawar, keberadaan ikan mas juga mengancam musnahnya ikan endemik Australia. Karena sifatnya yang merusak, ikan mas lantas termasuk dalam salah satu kategori hama di perairan air tawar di Australia. Para peneliti memperkirakan, jumlah ikan mas di sana mencapai 360 juta ikan mas, jumlah itu berpotensi menyumbat saluran air Australia dalam satu tahun. Ikan mas betina dapat menghasilkan 300 ribu telur dalam satu kali masa pembuahan dan berpotensi untuk menghasilkan 1 juta telur pada masa pembiakan. Saking berbahayanya, ternyata Australia membentuk program khusus untuk mengendalikan hama tersebut, nama programnya adalah Rencana Pengendalian Ikan Mas Nasional. Ikan mas dikenal karena menyedot lumpur dan berdampak negatif pada kualitas air. Karena itu, menurut peneliti di sana, ikan itu merupakan ancaman nyata bagi keanekaragaman hayati Australia. Pemerintah Australia mengeluarkan dana 15 juta dolar Amerika Serikat untuk rencana pengendalian ikan mas nasional dengan metode penyentruman serta pelepasan virus herpes ikan mas untuk pemusnahan ikan mas. Virus ini dijadikan sebagai pengendali biologis untuk spesies ikan mas. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian punya solusi lain untuk menangani masalah seperti ini? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info unik dan menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton!